Feral di media sosial, video seorang koriah disawer bak biduan saat sedang membaca Al-Quran. Sosok koriah tersebut diketahui bernama Nadia Hawashi. Dalam video tersebut, koriah Nadia yang tengah khidmat membaca ayat suci Al-Quran, tiba-tiba didatangi seorang pria berbaju biru gelap. Ia mengambil sejumlah uang dari saku ke mejanya dan melempar-lemparkannya ke atas kepala Nadia. Pria itu lalu menyawer Nadia yang sedang melantutkan ayat suci Al-Quran. Kemudian naik lagi pria lainnya, pria kedua ini dinilai tak beradab sebab ia menempelkan uang di kepala koriah Nadia. Ada pula ibu-ibu namun hanya menyelipkan di tangan Nadia. Nadia tampak tak nyaman ketika dua orang pria tiba-tiba menyawernya saat pembacaan Al-Quran sedang berlangsung. Koriah Nadia Hawashi sempat terdiam bak tak nyaman dengan aksi dua pria tersebut. Namun koriah Nadia Hawashi tetap kembali melanjutkan bacaan Al-Quran-nya. Kini melalui media sosial Instagramnya, koriah Nadia Hawashi menjelaskan kala itu ia diundang untuk mengisi acara maulid Nabi Muhammad. Koriah Nadia Hawashi mengatakan ia tak tahu akan disawar. Menurut Nadia, dirinya hanya diundang ke acara tersebut untuk mengisi acara maulid Nabi sebagai koriahnya. Dan ia tidak mengetahui kalau pada saat saya mengaji, panitia baik laki-laki maupun perempuan akan menyawer. Ia pun mengatakan sangat marah dan kesal. Soal kenapa dirinya tidak menghentikan bacaannya ketika disawar, kata Nadia karena itu termasuk adab dalam membaca Al-Quran sehingga ia tidak mungkin langsung menegur dan turun dari panggung. Setelah selesai tilawah Al-Quran, koriah Nadia Hawashi langsung turun dari panggung dan menegur pihak panitia acara. Ia merasa tak dihormati atas tindakan tersebut. Dari penelusuran, kejadian sawer seperti ini ternyata sudah sering terjadi. Terima kasih telah menonton! Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!